Halo temen-temen, balik lagi bareng aku Bang Satria, kalian tekumahat kabarnya sehat Oke, ikuti kegiatan aku hari ini ya temen-temen Jadi, ini tuh video diambil pas hari Jumat, dimana warung sebelah itu emang lagi tutup Dan seperti biasa, kalo misalkan tiap bulannya, atau enggak 2 bulan sekali, aku sama tim itu suka ngadain evaluasi temen-temen Kok evaluasinya pas lagi hari libur? Tenang aja, ini tuh berdasarkan kesepakatan bersama Lagian juga evaluasinya cuma paling 2 jam doang temen-temen, gak sampe berjam-jam gitu kan Nah, perlu kalian ketahui tujuan daripada evaluasi bulanan ini tuh untuk mengevaluasi kinerja daripada karyawan, dari aku sendiri, dan juga masukan daripada customer yang jajan Pokoknya sama adanya evaluasi ini tuh demi kemajuan Bang Satria juga temen-temen Sanya segitu, meren? Nah, setelah selesai evaluasinya, ini tek aku langsung aja mau pergi ke tempat yang selanjutnya Pokoknya ini bakalan seru banget, kalian harus nonton sampe akhir Kita akan pergi ke salah satu kota di luar daripada kota Tasik Malaya dan Kabupaten Ciamis Nah, ini dia, kita mau ke Kabupaten Tasik Mau ngapain? Tentunya aku teh disini mau survei bakal tempat cabang baru Bang Satselha Hayo, orang Singaparnak, mana suaranya nih? Ini kita baru rencana ya temen-temen, ini aku survei dulu tempatnya, karena kebetulan masih dalam proses pembangunan Disini tuh aku bakalan sewa, ini tuh belum dia 100% temen-temen masih dalam tahapan perencanaan Kita juga belum ketemu sama owner yang punya tempatnya langsung Tapi ya namanya mau usaha harus ada rencana dulu kan, biar mak jos gitu Selain survei tempat, disini juga aku teh cari beberapa tempat untuk dijadikan meskaryawan juga Setelah selesai dari ulusan yang kedua, aku teh pergi lagi ke tempat yang ketiga Ini teh aku mau makan dulu karena apa, lapar, atuh ya habisi mati temakan mah Kita mampir ke Sate Marangi AA ya temen-temen, di arah ke Singaparna pokoknya mah Karena sate itu merupakan salah satu makanan favorit aku Jadi disini teh kita bener-bener kayak, wow ternyata emang sate disini enak Dan harganya juga worth it lah temen-temen Untuk satenya sendiri aku teh makan sate sapi sama sate ayam Dan jujur ini nasinya pulun banget temen-temen Kayak beda kayak nasi orang kaya gitu Oke ini kegiatan Bang Satria masih belum selesai temen-temen Ini aku lanjut lagi untuk mampir ke Dipo Barbershop Mau cukur rambut Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan RI Kikwira di Kartan Nomor 37, Tawangsari, Tasikmalaya Kenapa aku dicukur sekarang? Karena aku baru sadar ternyata rambut aku teh dari pagi kunyinyi Kuleh kayak gak keurus gitu gitu kan Jadi yaudah weh aku teh mampir dulu kesini sekalian lewat Pokoknya sama di Dipo Barbershop itu tempatnya enak Beraseh jadi teharudang Pelayanannya juga ramah Pokoknya sama di sini teh gercep Soalnya juga si tukang cukurnya teh gak cuman satu Terus temen-temen tuh bisa konsultasi untuk style rambut yang diinginkan Jangan sampe di tempat iya-iya pas pulang ke rumah kecewa gitu nya Nah kali ini teh permintaan aku di cukur itu untuk dirapihin samping sama belakangnya aja Karena kalo samping sama belakangnya panjang Aku mah suka tinggalin rambutnya juga kunyinyi Untuk harga potong rambut disini tuh worth it temen-temen Ya sebanding dengan kualitas dan fasilitas yang ada weh Setelah selesai dengan urusan di cukur Ini teh jangan lupa juga di kuramasan Biar langsung kita teh bisa beraktifitas lagi Baru terakhir ini teh di styling dulu rambut aku temen-temen Dan ini dia hasil akhir Yah looknya tuh lebih fresh daripada sebelumnya Tadi makan jiganu kuleh gitu jiganu temandi Kalo sekarang mah rambut aku teh udah ganteng gitunya Bener-bener luar biasa bintang 5 weh pokoknya mah Yaudah segitu dulu kegiatan aku hari ini temen-temen Terima kasih banyak sudah menonton See you na next video and bye bye